Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Nulyur, jumpa lagi di channel Nulyur Motovlog Di video pada kali ini, kita akan mengajak Sobat Nulyur sekalian untuk berkunjung ke salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro Dan kecamatan itu, ialah kecamatan Gayam Seperti yang kita ketahui, bahwasannya kecamatan Gayam ini dibentuk pada tahun 2013 Dari penggabungan 6 desa dari kecamatan Kalitidu dan 6 desa dari kecamatan Ngasem Dan daerah ini adalah lokasi lapangan minyak Banyu Urib yang dikelola oleh Exxon Mobile sebagai bagian dari Blok Cepu Baik Sobat Nulyur, kita cukupkan ya untuk perkenalannya Selanjutnya, yuk kita mulai perjalanannya Perjalanan kita di video pada kali ini dimulai dari desa Bronggolo yang masuk dalam wilayah kecamatan Kalitidu Yang mana, secara administratif, desa Bronggolo memiliki batas wilayah sebagai berikut Utara berbatasan dengan kecamatan Malu, timur dengan desa Panjunan, selatan dengan desa Kalitidu, dan barat dengan desa Talo Di depan kita nanti akan ada pertigaan Jika kita mengambil arah ke kiri, kita akan ke kecamatan Gayam Dan bisa juga ke Ngasem, lurus kita akan ke Padangan Dan untuk saat ini, karena kita memang ada keperluan di daerah Padangan Jadi kita ke arah Padangan dulu ya, kita mengambil jalur lurus terlebih dahulu Setelah nanti urusan selesai, kita akan kembali ke jalur yang ada di sebelah kiri kita ke arah Gayam ya Sobat Nulyur Untuk aktivitas lalu lintas yang ada di jalur ini terlihat ramai lancar ya Ini adanya kemacetan, dikarenakan memang di depan kita ini ada lampu merah Sobat Nulyur Atau traffic light Dan kebetulan ini baru bisa jalan Sobat Nulyur Dan baru saja Dan baru saja kita memasuki wilayah Desa Sudu yang masuk ke dalam wilayah kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Desa Sudu ini terkenal sebagai sentra produksi genting di seluruh kecamatan Jadi bagi Sobat Nulyur yang mau nyari genting bisa saja ya datang ke desa ini Sobat Nulyur Kita akan menggunakan kecepatan sesuai dengan kebutuhan Jangan ngebut-ngebut ya Karena urusan kita sudah selesai Kita kembali lagi ke lampu merah pertigaan Gayam Sobat Nulyur yang mana jika kita mengambil ke Alharus kita akan ke Bojonegoro kota ataupun Surabaya Ke kanan kita akan ke kecamatan Gayam ataupun ke kecamatan Ngasem via dari Gayam ya Sobat Nulyur Yang mana nanti kita akan mencoba melihat produksi ataupun penghasil minyak yang ada di wilayah kecamatan Gayam Dan untuk saat ini kita memasuki wilayah desa Sumengko Yang masuk dalam wilayah kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Dan baru saja kita memasuki wilayah desa Katur Yang masuk ke dalam wilayah kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Dulu jalan ini merupakan salah satu jalan yang bisa dibilang rusaknya cukup parah ya Sobat Nulyur Namun pada era sekarang ini jalan yang ada disini sudah sangat bagus Sobat Nulyur Dan hampir juga berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro Hingga masuk ke pelosok-pelosok desanya Mantap Dan di sebelah kiri kita tadi merupakan balai desa Katur Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Dan untuk saat ini kita memasuki wilayah desa Ringin Tunggal Yang masuk ke dalam wilayah administratif kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Secara administratif desa Ringin Tunggal memiliki batas wilayah sebagai berikut Utara dengan desa Cenggunklung Timur dengan desa Katur Selatan dengan desa Ngayam Dan Barat dengan desa Begadon Dan di sebelah kanan kita merupakan balai desa Ringin Tunggal Di depan kita ini sepertinya kawasan pasar ya Sobat Nulyur Pasar yang ada di Kecamatan Gayam Walaupun saya juga kurang paham ya Bagi Sobat Nulyur sekalian yang mengetahui bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya Bagi Sobat Nulyur sekalian yang mengetahui bisa tinggalkan pesan di kolom komentar ya Dan di sebelah kiri kita merupakan balai desa Ngayam Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Setelah kita melewati balai desa Ngayam Kita akan langsung disuguhkan dengan pemandangan alam yang luas Yang menghijau di depan mata kita Kanan dan kiri terbentang hamparan padi ataupun sawah Yang menghiasi pemandangan alam yang sungguh menawan Di sebelah kiri kita tadi itu merupakan SDN Gayam 2 Dari SDN Gayam 2 ini di depan kita nanti kita akan bertemu Menemui kantor Kecamatan Gayam yang ada di sebelah kiri dari jalan Dan ini merupakan penampakan dari kantor Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Sungguh sangat asri ya Sobat Nyur Karena di kanan dan kirinya banyak sekali pohon-pohon rindang Terasa teduh di mata dan enak untuk beristirahat sepertinya Dan baru saja kita memasuki wilayah desa Mojondeli Dan ini masih merupakan penampakan dari wilayah desa Mojondeli Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro Dan sepertinya di kanan kita ini merupakan salah satu tempat wisata ya Yang ada di Kecamatan Gayam Kalau tidak salah namanya Putu Kreweng Setelah kita tadi melewati tempat wisata Putu Kreweng Kita akan langsung disuguhkan kembali dengan kawasan hutannya Yang mana di sebelah kiri ini merupakan kawasan hutan jati Dan di sebelah kanannya ini sepertinya digunakan oleh para petani Untuk ditanami tebu, eh tebu apa namanya, jagung Ataupun yang lainnya ya Sobat Nyur Dan ini di sebelah kiri kita merupakan kawasan penghasil mikas Yang ada di wilayah Kecamatan Gayam Kalau tidak salah ya, ini masih masuk dalam wilayah desa Gayam dan desa Mojondeli Sangat luas ya, untuk kawasan yang ada disini Sobat Nyur Bisa dilihat di depan kita Itu terlihat kawasan-kawasan Yang memang dihususkan untuk Saya juga kurang tahu ya Ini perumahan ataupun ruangan apa Ataupun gedung apa yang pasti Untuk kawasan ini sangat luas sekali Dan di sebelah kiri kita juga bisa kita lihat Itu ada kawat-kawat yang mana membatasi antara wilayah luar Kawasan mikas dengan yang di luar dari kawasan mikas Dan ini juga menjadi satu penanda bahwasannya Kawasan itu tidak sembarangan orang bisa masuk ya Sobat Nyur Dan untuk saat ini kita sudah memasuki wilayah Kecamatan Ngasem Ini di depan kita ada pertigaan Jika kita mengambil karah lurus Kita akan ke Dander Ke kiri Kita akan ke Ngasem Ataupun ke Kali Tidu Sobat Nyur Via desa Jampet Dan sepertinya kita sudah memasuki wilayah kantor Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Seperti itu ya Penampakan dari Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Mantap Dan untuk saat ini kita memasuki wilayah desa Dukoh Gidul Yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Dan di sebelah kiri kita merupakan Balai Desa Dukoh Gidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Baru saja tadi kita melewati Balai Desa Ngantru Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Sebagai sebuah desa Ngantru memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut Utara berbatasan dengan desa Mbareng Timur dengan desa Tengger Selatan dengan desa Dukoh Gidul Dan Barat dengan kecamatan Gayam Jalan yang ada di sini juga sudah sangat mulus ya Sobat Nguyur di beton Sehingga ketika kita mau kemana-mana itu lebih mudah saja Dan untuk saat ini kita memasuki wilayah Desa Mbareng Yang masuk ke dalam kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Baik Sobat Nguyur kita cukupkan ya perjalanan kita di video pada kali ini Dan akan kita sambung di video perjalanan selanjutnya Dengan suasana dan wilayah yang berbeda pastinya Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, ataupun wilayah Kami memohon kepada Sobat Nguyur sekalian Untuk mengingatkan kami pada kolom komentar yang ada di bawah Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menjadi pelipur rindu Bagi Sobat Nguyur yang ada di perantauan Dan menjadi tambahan informasi bagi Sobat Nguyur sekalian Bersama Nguyur Motovlog, salam sehat dan salam ngeluyur Bye-bye